Oke, sekarang kita bikin untuk yang butterscotch-nya, butter, mentega. Ini saya pakai mentega ya, pemirsa bisa pakai margarin juga, tapi lebih enak rasa yang mentega ya. Saya lagi nunggu saudara saya, he's really handsome, really good looking. Sambil menunggu gimana kalau saya mulai buat kue. Kue yang mau saya buat, namanya butter scotch baked custard. Artinya butter scotch itu adalah rasa, mungkin pemirsa tahu rasa karamel, rasa coklat, rasa mocha, rasa kopi. Well, butter scotch itu dari mentega sama nanti gula yang kita coklatkan. Oke, kita mulai. 250 susu cair, kita tambahkan 500 cc krim kental. Mungkin kalau pemirsa mau custard-nya ini tidak terlalu fatty, then no problem. Yang krim kental-nya bisa diganti dengan susu cair juga ya. Oke, sekarang kita bikin untuk yang butter scotch-nya. Butter, mentega. Ini saya pakai mentega ya, pemirsa bisa pakai margarin juga, tapi lebih enak rasa yang mentega. 4 sendok makan. Terus kita tambahkan gula pasir. Gula pasirnya 150 gram, ini kita aduk sampai nanti dia agak sedikit kecoklatan ya. Terus untuk adonan krim dan susunya mau saya tambahkan 2 sendok makan gula pasir ya pemirsa. Itu gunanya biar dia tidak mudah terbakar. Terus yang mentega sama gula kita tunggu sampai dia mulai kecoklatan. Sama sekarang mau saya pisahkan kuning telur dan putih telur. Yang kita pakai kuningnya saja. 9 butir ya. Tuh kita pisahkan seperti ini. So yeah, this is going to be very very rich. Satu lagi telurnya. Oke, sekarang pemirsa bisa lihat krimnya. Jadi yang campuran krim sama susu sudah mendidih. Mau saya matikan sekarang. Butter sama gulanya juga sudah mulai kecoklatan. Kita tunggu sebentar dulu ya. Nah kalau dia sudah kecoklatan, sekarang tinggal kita tuang yang adonan butter dan gula. Kita aduk. Terus sampai yang gulanya meleleh ya pemirsa ya. Baru sekarang kita tambahkan ke adonan kuning telur. Kita tuang sampai semuanya tercampur rata. Nah, ini sudah siap untuk kita tuang ke loyang. Oh, you know, one last thing. Kita kasih sedikit vanilla ya, biar dia wangi. Vanillanya 1,4 sendok teh. Ini kita aduk sampai rata. Terus sekarang saya siapkan mangkuk tahan panas. Karena ini mau kita panggang di oven. Bisa dipanggang, bisa dikukus juga ya pemirsa. Jadi kita tuang. Seperti ini. Sebetulnya kalau pemirsa mau pakai loyang yang besaran juga bisa. Loyangnya bisa sesuai selera. Dia warnanya agak sedikit kecoklatan ya. Nah, kalau memanggang custard, kita harus memanggangnya dengan method water bath. Water bath itu adalah kalau kita taruh sedikit air di bawahnya. Makanya saya taruh di loyang dulu. Baru kemudian kita taruh lagi yang mangkok adonannya di sini ya. Jadi itu gunanya agar kita bisa memberi sedikit air. Agar dia nanti matangnya merata. Biasanya kalau custard, because it's so delicate, what happen is, kalau tidak diberi water bath, nanti dia atasnya sudah terlalu matang dan bawahnya belum matang. Sekarang, baru kita kasih air, mungkin satu bisa diangkat. Kita tambahkan air di loyangnya. Airnya enggak usah terlalu banyak, yang penting dia ada water bathnya. Kemudian baru kita taruh di oven. Nah, kalau mau masak custard, ovennya harus low temperature. Ya, temperaturnya 160 derajat Celcius. So, really low temperature. Kita panggang sampai dia matang kurang lebih 40 menit. Don't go anywhere from me, Risa, when we come back. Mudah-mudahan nanti saudara saya datang juga ya. Terima kasih, Gateway Terungaway.